Tidaklah aku narik nafas naik dan turut kecuali aku bersalawat kepada baginda s.a.w. Saya pikir-pikir kok bisa? Kan salawat ketika nama disebut. Ternyata beliau ini menyaksikan kemana saja disitu ketemu nur baginda Nabi Muhammad s.a.w. Maka kemanapun dia memandang, dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Salawat itu ada yang bil-lisan, ada yang bil-qalb. Sebagaimana salawat itu ada salawat ilahiyah, inna allaha. Ada salawat malakutiyah, salawat malaikat. Ada salawat al-muhammadiyah, salawat Sayyidina Muhammad s.a.w. Ini salawat kita. Bagaimana leburkan cintamu dalam cinta Nabi Muhammad s.a.w. Tergantung kadar cinta, sebanyak itulah engkau bersalawat. Dia menangis dan baca astagfirullah. Kenapa dia baca astagfirullah? Lalu dia menangisi Alhamdulillah yang satu ini tiga puluh tahun. Inilah astagfirullah min kawli Alhamdulillah salatina s.a.w. Aku bermohon minta ampun kepada Allah. Tuhun. Inilah puji syukur yang mesti kita luruskan. Apa maksud imam ini? Dia bersyukur di saat orang mendelita. Dia bersyukur di saat toko-toko lain terbakar. Syukur ini syukur palsu. Ini syukur nafsiah. Syukur egois. Betapa banyak orang egois. Melihat toko sebelah sepi. Anda mesti istighfar. Yang tak ampun kepada Allah. Bisa jadi dia juga menyantuni anak yatim. Bisa jadi dia membantu tetangga-tetangganya. Kenapa engkau mengatakan Alhamdulillah ketika tokonya sepi? Seandainya itu terjadi pada dirimu. Apakah engkau senang jika mendengar orang di sampingmu baca Alhamdulillah? Alhamdulillah toko dia sepi. Toko saya ramai. Kita dengar begitu toko kita sepi. Alhamdulillah dia dapat bencana semua kecuali toko saya. Karena saya baca yasin di toko. Dia berbangga dengan yasinnya. Alhamdulillah semua toko terbakar. Kecuali toko dia. Kenapa saya tahajud di toko. Dia bangga dengan tahajudnya. Alhamdulillah semuanya kena krisis. Alhamdulillah kami tidak. Pakai Alhamdulillah. Padahal Allah itu Rabbul Alamin. Bukan Rabbuka. Bukan hanya Tuhanmu. Tapi juga Tuhan yang lain. Bahkan Tuhan orang yang tidak menyembahnya. Bahkan Tuhan yang tidak seiman denganmu. Itulah Rabbul Alamin. Tuhan alam semesta. Bukan hanya Tuhan kita. Bukan hanya Tuhan orang Islam. Dia itu Tuhan alam semesta. Apa makna Tuhan dalam masa Arab yang mengatur rezeki? Al-Rabbu ayat al-Mudabbiru al-Khaliku al-Razifu. Yang mencipta. Yang mengatur. Yang mengirim rezeki. Yang mengirim rezeki kepada Muslim. Kepada Muslim sama. Walaupun sesembahannya beda. Yang memuji dan yang memberi semua. Sebenarnya saat dia menguji. Dia memberi. Tapi engkau tidak melihat. Di saat orang diuji. Allah memberi satu nur dalam kolmunya. Nur sabar. Di saat atau kadang melupai diri. Maka puji syukur ini. Jangan syukur egois. Mari bersyukur dengan kolbu dan rohani. Syukur yang rahmatan dan alam. Coba mulai siang ini. Kita senang melihat toko yang lain ramai. Mau? Pasti. Mau bahagia? Jangan sedih. Jangan sesak datang melihat orang lain berjaya. Kita mesti ikut bahagia ketika orang bahagia. Inilah yang saya tangisi selama pandemi. Kami keluar. Lihat pasar. Pasar sepi. Toko-toko sepi. Tanah abang sepi. Semua sepi. Saya melihat itu menangis. Jadi di saat pandemi. Saya masih jalan. Keluar kemana-mana lihat. Cuma ingin melihat apa yang terjadi pada umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita tidak berdaya. Hatta presiden, menteri-menteri di negara manapun tidak berdaya. Bahkan negara yang dituduh menyebarkan ini tidak berdaya. Di saat itulah ad-do'a. Silahun mu'mi. Doa senjata orang beriman. Kalau pernah punya senjata, pernah latihan panah, Pak. Kalau tidak latihan, bisakah main? Tepatkah sasarannya? Maka doa anda kenapa tidak tembus sepat sasaran karena tidak dilatih? Atau tidak tahu sasarannya? Kenapa doa saya tidak naik? Karena tidak tahu diangkat kepada siapa. Maka saat itulah kita berdoa. Ya Allah. Ya Allah. Hanya begitu. Saya tidak ada lagi doanya. Ya Allah. Cuma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hanya itu jeritan kita. Ternyata beropulan setelah itu mulai pasar-pasar aktif. Tapi hanya boleh logistik. Sudah mulai lupa ya. Begitu pendek memori kita. Makanya guru itu mewarisi satu sifat dari baginda. Ayat yang dibaca kore kita. Terima kasih. Saya itu kalau ceramah, bingung mau siapin apa. Makanya kemana-mana bawa kitab. Takut nanti kalau baca yang dalam-dalam orang protes. Maka saya tunggu kore-nya baca apa. Itu yang saya syarah. Ya Yohan Nabi. Wahai Nabi. Lihat Allah memanggil Sayyidina Muhammad bukan dengan namanya. Tapi dengan gelarnya. Panggillah sahabat kita dengan gelarnya. Dia senang. Kecuali kita teman dekat tidak ada yang lain. Baru kita panggil nama dia. Walaupun dia tidak akan nyaman dipanggil belarnya. Sebenarnya dia senang juga. Wahai Nabi. Maka di Quran jika disebut Al-Nabi itu Nabi Yuna Muhammad SAW. Pakai alif lam. Al-Rasul pakai alif lam. Itu Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi banyakkah nama Nabi Muhammad di dalam Quran banyak. Coba perhatikan ayat ini. Sudah berapa nama Nabi Muhammad SAW. Ya Yuhan Nabi. Wahai Nabi. Satu. Surat Al-Ahzab. Ayat 45. 46. Silahkan dibuka nanti di rumah. Inna arselnaka. Inna sungguh kami. Mengutus engkau. Syahidan dua. Sebagai saksi. Saksi itu mesti hadir. Maka hampir setiap detik, setiap saat. Nur beritanya. Cuma karena telah lembur namanya. Tersilaukan cahaya. Lupa bersolat. Nama kelima. Wada'iyan ila Allahi biizni. Nomor lima. Rasulullah itu da'i. Beliau berikan da'i. Pewaris da'wahnya. Kemana da'wahnya? Ila'ullah. Kepada Allah. Kalau mengajak orang ini. Ke boneh. Ke pinrang. Mesti berjalan. Kalau tidak tahu jalan. Mesti. Alat yang menunjukkan jalan. Jika mengajak kepada Allah. Apabila kita mengajak kepada Allah. Mesti tahu jalan kepada Allah. Kalau belum pernah. Keparepan. Beranikah mengajak orang ke sana. Padahal tidak ada petunjuknya. Berani. Nanti sampainya di mana? Sampainya di sidrak. Itulah nasib orang. Yang sok tahu jalan Allah. Yang tidak mau berguru bermursi. Dia bilang. Cukuplah baca kitab. Imam Ghazali. Cukup baca kitab Imam Ghazali. Tidak usah bermursi. Ya salam. Pengarang kitabnya punya mursi. Ente baca kitab. Tidak punya mursi. Ha'anta'a'lam minal Ghazali. Apakah engkau lebih alim daripada Imam Ghazali? Itulah yang membuat tamparan bagi saya. Akhirnya saya sampai hari ini. Mencari mursi kemana-mana. Walaupun mursi saya sudah ada. Kenapa? Setiap mursi punya sir. Punya rahsia. Tentu mursi yang diijazahkan ruhannya bagi rendah. Melalui mursi-mursi mulia. Itulah dayan ilallah jalan menuju Allah. Jadi bagaimana mengajak orang ke Makassar. Tapi tidak tahu jalan ke Makassar. Akhirnya putar-putar. Itulah nasib orang tentang Allah. Putar-putar. Kiri kanan. Kiri kanan. Lalu mengatakan ilmu ini berat. Padahal dia tidak tahu. Jika engkau tidak tahu. Sulitkah mengatakan tidak tahu? Bukankah imam kita, imam malik guru, imam kita, imam syafi'i mengatakan. Kau lukala adri ni sulit. Engkau mengaku tidak tahu itu setenang tahu. Karena orang mengaku tidak tahu pasti cari tahu. Tapi kalau orang sok tahu dia tidak akan pernah tahu. Wadaian ilallah maka da'i pendakwah kepada Allah. Mesti tahu jalan kepada Allah. Jika tidak carilah jalan ke Rasulullah. Jika tidak carilah jalan kepada pewaris Rasulullah. Jika tidak sinilah saya sholatkan. Cari pewaris-pewaris Rasulullah. Dan saya yakin, hakku yakin. Tidak ada satu negeri kecuali ada kekasih Allah di situ. Tidak mesti bermursyid kepada kampung mana. Kepada pulau mana. Tapi ulama kita dulu belum punya pesawat. Mereka berangkat ke Mesir. Mereka berangkat ke Yaman. Mereka berangkat ke Tanah Haram. Bukan di Haji. Tapi mereka berguru kepada mursyid-mursyid di Tanah Haram. Lalu kenapa orang hari ini mengatakan. Ah, jauh. Padahal cuma beda 5 menit. Ah, saya sibuk. Nanti sampai kau pensiun. Kau masih bilang sibuk. Setelah pensiun pun masih bilang saya sibuk. Orang yang sudah berumur 60-70. Kalau mau mundur-mundur belajar ilmu tentang Allah. Maka sampai tua pun dia bilang. Nanti saja kalau mau mati. Udah umur 60-70 masih ngomong begitu. Nanti saja kalau sudah mau mati. Ternyata dia maunya hidup. Ternyata dia maunya hidup. Ternyata dia mati-mati. Makanlah. Di dalam kolbumu. Bukan. Kopiah hitammu. Kopiah hajimu. Serbanmu. Jenggotmu. Gamismu. Ridahmu. Selendangmu. Baju kokomu. Bukan. Iman itu di kolbumu. Sedangkan cabang iman. Itulah syahadat. Cabang kedua. itulah amalannya. Maka kita berbaju begini, ini cabangnya iman. Apa yang dijadikan? Nutup auratnya, bukan model pakaiannya. Maka bagian cinta Nabi ambillah mana yang patah yang ingin ambil serban Nabi, ambil. Yang ambil sarung Nabi, ambil. Yang ambil cara makan Nabi, ambil. Itu bab cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan menuduh orang lain yang berbeda cara cinta dengan kita. Wabasyiril mu'minin, beri kabar orang beriman. Inilah seni dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih sering memberi kabar gembira. Tapi sahabat diberi kabar gembira. Mereka bukan tertawa. Mereka malah menangis. Ketika Serina Ubaid Ibn Ka'ab dikabarkan, Ya Ubaid Allah mengirim salam kepada engkau. Hadis Bukhari. Apa kata Serina Ubaid? Ya Rasulullah Samani Rabbi Apakah Allah Tuhanku menyebut namaku? Rasulullah mengatakan itulah yang membuat dia nangis. Ketika nama dia disebut oleh Sang Cinta Sejati. Allahu Rabbul Aizzati. Apakah Allah kenal aku? Itu maksudnya. Masa Allah kenal aku? Masa Allah tahu namaku? Wabashiril mu'minin Maka ada orang bahagia nangis. Ibu-ibu waktu menikah nangis ibu-ibu 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 nangis itu tangis bahagia apa tangis sedih? Ya katanya orang nangis itu nangis karena kejepit kakinya ya karena di sampingnya sholatnya seperti itu sholatnya ngejar-ngejar jari ya gak apa-apa jangan marah pak masa sholat pun marah kalau ada orang cari-cari kaki kita kasih saja kakinya kasih pak kakinya jangan marah-marah jangan kemudian dikerjai orang begitu malah kemudian kakinya dirapatkan akhirnya orang itu membuka kakinya lebar-lebar kasihan irhamu manfil' sayangin ibu yang bilangin sayang kepada engkau ini sudahlah kawannya cari-cari kaki dia dia malah kerjai jangan begitu orang yang sudah mewarisi nur baginda dia mengalah dia mengalah sudah mengalah rasulullah s.a.w 15 kilo lagi dari hudaidiyah itu mekah ditaklukkan bisa berdarah-darah dua hari tiga hari tiga malam senjata sudah mengkap tiba-tiba ditahan di jabal hudaidiyah di lembah hudaidiyah akhirnya banginda s.a.w menalah bahkan mengalahnya dua kali ketika ditulis MOU kesepakatan antara kafir kurais dan saygna nabi s.a.w beliau mengalah disakiti kedua kalinya namanya muhammad rasulullah dicoret rasulullah apakah mereka kalau engkau rasulullah untuk apa kami ganti hapus begitu mereka membentak dan mengingat baginda apakah beliau marah apakah beliau ngamuk apakah beliau hunuskan pedang kamu tidak tahu siapa aku tidak rasulullah mengatakan dia ali hapus hadis sahib s.a.w serina ali menangis tangannya getar dia tidak sanggup getar tidak sanggup menghapuskan lima rasul Allah maka dia ambil mana wahai ali tunjukkan kepadaku biar aku yang hapus rasulullah yang hapus s.a.w dua kali jerempakan apakah rasulullah marah tidak di saat seperti itu tiba-tiba umar yang sudah ingin sampai keluarganya menghantarkan bikisan dan hadiah berkata apakah engkau betul-betul rasul Allah kenapa engkau mengalah apakah kita betul di jalan Allah apakah agama kita ini benar apakah ini hak atau batil kenapa engkau mengalah pertanyaan orang logika yang rasionalnya jalan tapi zauhnya belum sampai maka ditegur oleh yang sampai zauhnya sedina al-bakar eh umar barulah sadar dibacakan satu ayat inilah rukiyah hakiki mengeluarkan orang dari kebencian emosi menjadi tenang dibacakan ayat yang dulu dibacakan rasulullah s.a.w bahwa mereka dibenarkan 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 mimpinya akan masuk masjid al-haram akan masuk masjid al-haram tapi itu kan ayat nabi pun mencoba menafsir ayat ternyata kabar gembira diberikan kepada baginda waktunya digantung betul ayatnya benar tapi kan tidak mesti tahun ini apa kata s.a.w omar ya apa bekal kain ilang asma' kok aku lupa ya ayat itu yang suka marah-marah tua-tuanya seru berat nabi s.a.w omar cepat dia ingat maka dia tuanya bahagia ditegur untung ada yang menegur kenapa tidak marah rasulullah bayangkan jika itu terjadi pada saya mungkin saya hardik itu omar kamu omar ingkar kepadaku keluar laknatullah alaih laknat Allah atas kamu tidak menghargaiku aku rasulullah kalau saya yang rasulnya tapi ini bukan rasul biasa ini khatamul anbiya ini sayyidul alamin sirullah ada dalam dirinya dia tidak berkalam seperti itu apa yang dia kalamkan dia berkalam biasa jadi diam ternyata diam itu juga kalam kalam batinnya sedina omar sadar dan dia menemukan dengan bersedekah setiap hari inilah dalil kalau puja dosa sedekah selama 40 hari ini dalilnya sahib dan dia setiap malam tidak bisa tidur dia tahajud minta maaf kepada Allah ya Allah mohon limpahkan kembali maafmu melalui kolmu baginda nabi Muhammad s.a.w. lihat beliau kalau diuji dari luar kita kuat tapi kalau diuji dari dalam majlis kuatkah engkau diuji dari orang nomor tiga setelah Abu Bakar As-Sedih kuatkah mungkin kita gak memampu jika demikian kira-kira kolmu manakah selama ini yang kita waris kolmu Serina Umar sebelum dididik nabi dan Abu Bakar atau setelah dididik setelah Nur masuk atau sebelum Nur masuk maka Rasulullah s.a.w. nama ke-6nya si rajan sang penita yang terang beneran si rajan munira yang melimpah ruahkan cahaya si rajan munira kenapa di saat Serina Umar hatinya gelap diterangi diamnya baginda maka diamnya guru itu rahmat kalau kita bertanya kepada guru-guru diam itu rahmat saya pun didiamkan guru saya beberapa kali dan akhirnya dapat jawabannya walaupun tanpa kalam dari lisannya s.a.w. maka Nabi lah orang yang pertama mengajari diam itu emas seandainya itu Nabi Nuh apa kata Nabi Nuh Allahumma ahlikum hancurkan mereka tapi ini Sayyidina Muhammad s.a.w. maka para ustaz kawan-kawan sahabat-sahabat saya mungkin kita ini urus umat penuh emosi sehingga umat kita juga emosi mungkin kita sering mengajari umat penuh kemarahan akhirnya jika gurunya marah muridnya juga suka marah-marah mungkin kita mempertontonkan di depan murid-murid kita di sosial media kita kita sering cek cok bersama ustaz akhirnya murid kita juga sering cok-cok jadi jika anda kalian itu bertengkar mungkin itu salah kami minta ampun kepada Allah karena kami tidak mencontohkan hal yang baik Allah Allah berkabarlah orang beriman bahwa bagi mereka min Allah dan fadla apa arti fadla anugerah pemberian kelebihan kabira yang besar bagi siapa al-mu'minin yang percaya percaya sejap berkata 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 di Muhammad fadlan kabira kata orang melayu engkau berjaya kata orang kita engkau berjaya jadi siapakah orang sukses itu orang sukses itu wabashir mu'minin pakai alif orang yang beriman imannya cukup dengan kolmut barakallah Pak Kiyai tahu saja saya mau minum saya sudah manis Pak Kiyai biar gak perlu ditambah gula lagi alhamdulillah yang sakit gula sudah manis ditambah gula jadi sakit gula ayat ini mengajarkan kepada kita tiga hal satu panggillah seseorang dengan panggilan mulia yang kedua jangan pelit memuji orang lain Allah memuji Nabi Muhammad dan memberikan pujian kepercayaan ini caranya jadi kalau kita punya murid dia tidak mau mengajar kasih tahu dia kamu ingin muridku terbaik kamu ingin kaderku yang sudah aku didik sekian tahun nanti si murid akan kuat jika sedang mengkader generasi untuk usaha kita kasih tahu kalau bukan kepada kamu aku wariskan siapa lagi kalimat-kalimat begini akan membangun trust rasa percaya diri inilah yang disebut cara Allah membangun kepercayaan diri jadi jangan suka merhadik-hardik kamu tidak becus tidak bisa melanjutkan usaha ayah tidak begitu didik dia apakah ada orang terlahir bisa langsung dagang ada imam mereka tidak pernah mengkafir bahkan bagi beliau ada tawassul yang masyur bahkan beliau memahami tawassul itu bukan alzat tapi dengan cinta masih boleh Allah masalli ala syaitan jika nabi seperti itu maka nabi akan membunuh Abu Jahal Abu Lahab di tempat apakah boleh langsung membunuhnya tidak agama itu bukan urusan bunuh membunuh yustru agama itu urusan mempertahankan hidup satu orang maka Serina Anas mengatakan ma wallahi la yagribu rasulullah s.a.w. ahadan demi Allah nabi tidak pernah marah memukul orang kecuali dalam perang terbuka dalam perang terbuka ini masih musim damai dan dan pelajaran ketiga dari ayat 45 sampai 47 bahwa Rasulullah s.a.w. punya banyak nama jika jika disebut namaku lalu orang itu tidak bersolawat maka beliau orang itu disebut al-bahil al-bahil mandukir tu'indahu falam yusuf maka bahil ini bertingkat ada bahil yang am ada bahil yang khas ada bahil dalam bab syariat ada bahil dalam bab hakikat mungkin secara syariat dia sudah tahu nama Rasulullah itu Muhammad jadi dia hanya bersolawat dengan nama Muhammad atau Ahmad s.a.w. tapi ahlul hakikat mengatakan tidak namanya sangat banyak basyiran syahidan mubasyiran wanaziran bahkan ada guru saya tidak pernah berhenti selawat sudah meninggal baru meninggal waktu pandemi beliau itu hari-hari biasa selawat sehingga kapanpun diizinkan Allah merasakan perjumpaan dengan Baginda s.a.w. secara rohan ditanya orang wahai Tuhan Syekh apa amalan engkau sehingga engkau mendapatkan kemuliaan ini jadi ini tidak mesti dikitab saya bertemu orang-orang seperti ini apa jawaban beliau tidaklah aku narik nafas naik dan turun kecuali aku bersalawat kepada Baginda s.a.w. saya pikir-pikir kok bisa kan salawat ketika nama disebut ternyata beliau ini menyaksikan kemana saja disitu ketemu Nur baginda nabi Muhammad s.a.w. maka kemanapun dia memandang dia bersalawat kepada baginda nabi Muhammad s.a.w. salawat itu ada yang bil-lisan ada yang bil-qal sebagaimana salawat itu ada salawat ilahiyah inna allaha ada salawat malakutiyah salawat malaikat ada salawat al-muhammadiyah salawat sayyidina Muhammad s.a.w. ini salawat kita bagaimana leburkan cintamu dalam cinta nabi Muhammad s.a.w. tergantung kadar cinta sebanyak itulah engkau bersalawat maka ketiga sahabat kubai pun bertanya wahai rasulullah kam aja'al laka minas salat kira-kira porsi salawatku berapa terserah mau setengah mau sepertiga mau dua bertiga apa kata beliau aja'al salati aku jadikan salawatku kullaha semuanya bagi engkau itulah salawat hakikat dia dengan nafasnya dan dia katakan aku bernafas begini aku hidup begini berkah rahmat Allah kepada baginda nabi Muhammad s.a.w. mengalir padaku bolehlah kita sebut itulah makna ayat tidak kami utus kau kecuali kita bernafas kita dapat rezeki kita makan minum semuanya berkah rahmat baginda nabi Muhammad s.a.w. maka apa kata beliau hadis pun itu inilah ciri-ciri orang Nur Muhammad sudah berdiri pegang di dalam jiwanya jangan saling hasad karena itu sifat syaitan iblis serlahanat begitu kata Imam Sidi Ahmad Rifai dalam kitab halu ahli tahqib ma'allah wala tabaradu jangan engkau suka menyulut kemarahan provokasi karena itu sifat daripada binatang buas sifat sibahiyah wala tadabaru jangan saling membuang muka dari temanmu kawanmu bahkan musuhmu jika masih seiman ini cuma beda tokoh sudah lihat-lihat muka sudah kemudian tidak mau siapa menyapa dan anehnya laki-laki kok begitu kalau ibu-ibu begitu kita masih maklum ibu-ibu perasaannya melebihi rasionalitasnya kalau enggak enggak bisa nyusuin dan beranak mau mau hamil enggak mau menyusui enggak sanggup kebersaran Allah pada perempuan sehingga perasaannya lebih besar sehingga membuat mereka tidak leluh sedikit ketika urus anak coba bapak-bapak yang kelantang keluntung ngurus anak tiga menit langsung dek betul bu ya bapak-bapak ini enggak tahan ngurus bayi termasuk saya anak kita buang air besar dalam popoknya padahal bisa cebokin sendiri tapi langsung panik ini bagaimana ini bagaimana itu saya panik karena kita lebih banyak terasional daripada rasa inilah anugerah Allah kalau perempuan buang itu biasa saya maklum tapi kalau bapak-bapak ini buang muka saya curiga dia sudah disunat ketiga kali ini panggilan Rasulullah kalau Rasulullah memanggil wajib atau sunat wajib dijawab atau sunat dijawab atau mubah wajib kalau tidak dijawab bagaimana durhaka ngaku umat Nabi Muhammad wakunu ibadallahi ikhwana jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara orang saudara saya kalau saudara sekarang pengkar besok baik lagi kadang dia yang dulu minta maaf kalang saya yang dulu minta maaf lomba-lomba lah siapa yang dulu minta maaf itu orang paling mulia begitu juga kita sama keluarga sesama tetangga mengurus negara jangan angkuh jangan gampang terprovokasi semua negeri ini diberkahi dengan nama bagi Nabi Muhammad beliau lah samsyahid samsyahidan wa mubashiran wa naziran wa da'ayan ilallah biiznih wa sirajan munira ala wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihissam barangkali itu sedikit daripada cara kita mengunang baginda dengan menurunkan mewarisi sifat-sifat nurnya semoga Allah meletapkan kita di dalamnya Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhan wa sallallahu wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta wa berkawatu wilaih salam wa alaikum wa rahmatullahi ang mitigi tai wag ndang